Kembali lagi bersama saya, Darmawan, di video hari ini. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara manage dan melihat device-device yang ada untuk Acer Bing Cloud, jadi content management Acer. Jadi kita buka di sini, sudah ada. Jadi ini itu abs.aop.acer.com Nah ini kita login, jadi login sudah ada, jadi kalau memang kita tinggal login saja, kalau belum ada masukkan ID dan passwordnya, kita login. Nah di sini terlihat, jadi di dashboard pertamanya, player status, apakah ada yang missing atau oke atau running. Kita juga bisa lihat player-playernya, jadi di sini ada player, jadi juga attributes-attributnya. Jadi di sini kita bisa edit attribute, kita bisa edit attribute di sini, kita bisa assign. Jadi player ini attribute-nya apa saja, jadi kita bisa ganti-ganti, kita bisa ubah-ubah. Kalau kita mau bikin attribute baru, kita ke sini, attribute management. Nah jadi kita bisa bikin new attribute, namanya apa. Kita bisa ketik, dan kita bisa tulis deskripsinya apa saja. Ya, jadi mungkin untuk testing, lokasi, lantai, lokasi spesifik, atau mungkin general attribute, gitu. Kita save. Nanti attribute-nya akan keluar di sini. Video test. Ya, ini dia. Oke, ini kita lihat player list-nya. Nah di sini kita mau assign attribute yang tadi ke player 2. Kita cari video test, tinggal plus saja. Oke, masuk, save. Oke, jadi kita ingin monitoring player-nya juga, kita di sini bisa. Single player. Tadi player mungkin player 2. Nah, selesai oke. Nah, solusi berapa? Terus belias download-nya berapa? Solusnya berapa? Free-nya berapa? Total-nya berapa? Jadi semua bisa kelihatan. Di sini. Oke. Nah, ini juga bisa kelihatan ya. Yang oke, yang missing. Atau ada di sini. Jadi ini overview saja. Status-nya, atau mungkin apa, gitu. Kita bisa edit. Kita bisa lihat. Di sini. Log message juga. Kita bisa lihat apakah ada error atau apa. Kita bisa cek di sini. Kalau nggak ada. Kalau... Di sini. Kita refresh. Nah, nggak ada log. Nah, ini. Kita bisa lihat log-nya. Player started. Offline. Atau kapanpun. Kita bisa lihat di sini. Statistik juga bisa. Jadi kontennya, Sequence-nya, Display Temperature-nya. Jadi... Kita bisa lihat di sini. Nah, PR status. Konten statistik. Jadi konten apa saja. Lihat di sini. Semuanya ya. Jadi ini dashboard-nya. Semua. Jadi kita bisa total kontennya berapa saja. Gambar, video, flash, audio, lagu, HTML. Jadi dia bisa RSS feed, RSS feeds ya. Dari ke sini. Dan eksternal. Eksternal itu kayak HTTP link. Gitu. Oke. Di sini. Kita juga bisa lihat status. Dan... Apa namanya? Alert-alert yang ada. Not initialized critical warning atau apapun. Gitu. Oke. Sampai sini untuk dashboard utamanya dari picture machine. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai ketemu.